Puing-puing dinasti jilid lima. Tetapi orang begitu berdesakan, dan waktu Helian Kong sampai ke tempat berdirinya Yokian Hai tadi, Yokian Hinya sendiri sudah menghilang. Entah kemana. Mencari satu orang di antara ribuan orang berjejalan begitu, seperti mencari batang jerum di timbunan jerami. Helian Kong menarik napas, mudah-mudahan Yokian Hai masih punya akal sehatnya sebagai orang bangsa Han, dan dia sadar bahwa harapan terakhir untuk menyelamatkan sisa negeri ini adalah bersatunya kekuatan-kekuatan di wilayah selatan ini. Suatu doa dalam hati yang penuh rasa harap-harap cemas. Menjelang tengah hari, Helian Kong kembali ke tempat pondokannya di bagian belakang kuil bobrok itu. Ia berganti samaran menjadi ek bengti lalu menuju ke tempat di mana ia bisa ditemui oleh sepasang serigala. Gapurahang bun di dekat jalan yang menuju Beng Hauleng, kuburan raja-raja dinasti Beng, di siang hari banyak orang berjualan buah-buahan di situ, juga banyak pengemis dan ada pula. Seorang peramal nasib yang buka praktek di pinggir jalan dengan sebuah meja kecil. Dalam peranannya sebagai gelandangan, Helian Kong duduk di tanah di dekat si peramal nasib. Sambil duduk termangu-mangu, ia perhatikan si peramal nasib didatangi beberapa orang yang minta diramalkan nasibnya dengan membayar beberapa keping uang. Seandainya peramal ini bisa meramalkan pangeran yang mana yang bakal mewarisi tahta dinasti Beng, Helian Kong menggerutu jemudi. Dalam hati, sebab pomongan si peramal ternyata begitu-begitu saja. Serba kabur dan tidak berani omong secara pasti. Ketika itulah Chong Liu dan Chong Seng muncul di depan Helian Kong. Helian Kong cepat-cepat berdiri sambil menyeringai lebar. Bagaimana? Aku bisa diterima di kelompok kalian? Tanya Helian Kong sambil menggosok-gosok sepasang telapak tangannya. Tidak langsung diterima, tetapi saudara ek diizinkan ikut suatu operasi malam ini. Itu akan menjadi semacam ujian bagimu, kau akan dilihat apakah pantas bergabung atau tidak. Helian Kong pura-pura cemberut, tidakkah kalian ceritakan bagaimana ku kalahkan si pedang buruk? Tidakkah itu menjadi jaminan yang cukup akan kemampuanku? Kami sudah cerita, tetapi orang yang mengupah kami itu bilang tidak sembarangan menerima orang baru sebelum melihat kemampuannya. Kebetulan malam ini ada sasaran yang harus diserang, kami usulkan agar kau ikut, dan orang yang mengupah kami itu setuju. Siapa sasaran itu? Kami belum diberitahu. Orang yang mengupah kami hanya bilang kalau orang ini lebih berbahaya dari si pedang buruk. Baik, akan ku buktikan bahwa aku pun akan bisa mengalahkan orang ini. Kita berangkat sekarang ke sasaran? Tidak. Nanti begitu matahari terbenam, kita disuruh berkumpul di tanah kosong di dekat rumah aku, dekat kuburan tempat kita bertemu si pedang buruk itu, tahu. Bisa ku cari. Aku pasti di sana nanti. Itu saja. Oh iya, kalau punya senjata, bawalah. Kalau tidak punya, ku pinjami nanti. Aku tidak punya, Helian Kong berdusta. Sudah tentu dia tidak akan semelarangan memamerkan pedang elang besinya. Nanti ku bawakan. Kau mau apa? Pedang, pembak, rantai, golok, ruyung atau apa? Dulu waktu jadi rodo malam di kampung, aku biasa pakai pentung rotan. Sepasang serigala bertukar pandang, sama-sama merasa ekbengti ini kelewat polos meski ilmu silatnya tinggi. Masa musuh yang lebih berbahaya dari si pedang buruk mau dihadapi hanya dengan pentung rotan. Kenapa pentung rotan? Tidak ada pilihan lain. Apa harus pakai senjata? Aku percaya dengan sepasang tangan kosongku. Ya, kami percaya, dan sudah kami lihat sendiri. Tapi senjata juga perlu. Pentung rotan sajalah. Paling enak buatku. Mereka berpisah untuk berkumpul lagi nanti malam. Helian Kong pulang. Sambil melangkah dia berpikir-pikir, pihak mana yang hendak diserang nanti malam? Pihak saingan-saingan pangeran. Hokong kah? Helian Kong bisa menduga-duga, meski Cong Liu dan Cong Seng bilang tidak tahu siapa yang menyuruh kami tetapi diduga keras dari pihaknya pangeran Hokong. Terbukti dua saudara ini ditugaskan membungkam penyebar cerita lama yang merugikan nama baik pangeran Hokong. Aku harus menunjukkan kesetiaan dan kesungguhan dalam komplotan ini, agar aku diperkenankan mengetahui lebih banyak rahasia mereka. Tekat Helian Kong dalam hati. Di tempatnya, Helian Kong masih punya waktu seperempat hari untuk beristirahat, sebelum matahari turun. Begitu matahari terbenam, Helian Kong menuju ke tempat berkumpul yang sudah ditentukan. Gelap sekali tempat itu, dan seram, karena dekat kuburan. Tetapi ada yang menyalakan perapian kecil dengan ranting-ranting kering. Helian Kong melihat, selain sepasang serigala, ternyata masih ada dua orang lagi. Seorang bertubuh kurus dan tatapan matanya sombong, di kiri kanan pinggangnya tergantung sepasang pedang yang bentuknya sempit tapi runcing. Seorang lagi bersikap acuh tak acuh, tubuhnya pendek gempal dan senjata yang dibawanya adalah golok witotu, golok kepala setan. Saudara ek, kemarilah, Chong Liu melambai menyuruh Helian Kong mendekat. Waktu Helian Kong mendekat, Chong Seng menyerahkan sebatang tongkat rotan sepanjang lengan orang dewasa. Aku lapar. Ada makanan tanya Helian Kong. Chong Liu memberinya sebuah bakpao tanpa isi, Helian Kong melahapnya. Sementara Chong Seng memperkenalkan Helian Kong kepada dua orang yang belum dikenal Helian Kong itu, Saudara ek, sobat kita yang bersenjata sepasang pedang itu adalah Giam Bintong, orang menyebutnya Sai Hong Giam, pedang. Secepat angin. Saudara Giam, inilah sobat ek yang ku ceritakan kemarin. Helian Kong mengangguk ramah dengan pipi menggembung karena sedang makan bakpao, tetapi yang dianggukinya malah membuang muka dengan angkul. Chong Seng tegang sejenak, khawatir ek Binti akan tersinggung dan terjadi bentrokan antara keduanya, namun ia lega melihat ek Binti tenang-tenang saja. Maka ia pun memperkenalkan jagoan yang satu lagi, dan yang ini, sobat ek, julukannya sama dengan nama senjatanya, yaitu kuitotu, golok kepala setan. Namanya Hab Yeuhoat. Saudara Hab, inilah teman baru kita, ek Binti. Hab Yeuhoat ini orangnya kasar dan terus terang, dengan suaranya yang besar. Betul kau kalahkah si pedang buruk yang congkak itu? Ah, cuma suatu keberuntungan saja, Helian Kong pura-pura merendah. Manusia congkak itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan keberuntungan, sahut Hab Yeuhoat. Kau hebat juga, sobat ek. Namun Giam Bintong mengejek dengan suara dingin, aku belum percaya sebelum melihat buktinya. Malam ini, lawan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari si pedang buruk. Lawan kita malam ini adalah mantan panglima dinasti Beng yang legendaris, yang tangguh dalam memimpin pasukan maupun dalam pertempuran perseorangan. Helian Kong terkesiap mendengar kata-kata itu. Sementara Cong Liu bertanya, Sobat Giam, jadikah sudah tahu siapa yang akan kita satroni? Tentu saja sudah tahu. Rahasia apa yang tidak diberitahukan kepada ku kata Giam Bintong sombong. Seolah dengan demikian ia mau berkata kepada dua saudara Cong serta Hab Yeuhoat serta si pendekar kampung M.Bengti bahwa kedudukannya lebih tinggi, dan lebih dipercaya untuk mengetahui segala sesuatu. Siapa sasaran kita itu desak Hab Yeuhoat? Namanya Helian Kong, sahut Giam Bintong. Dia akan menjadi lawanku yang setimpal. Helian Kong yang berselubung samaran sebagai Ek Binti itu kaget bercampur Gli. Jadi ia tergabung dalam sebuah regu yang hendak. Menyetroni Helian Kong? Pikirnya Gli, Ek Binti menyatroni Helian Kong, ini baru ramai. Namun selain rasa Gli, ia juga heran. Ia tahu orang-orang ini adalah orang-orang upahan pangeran Hong, Ong, kenapa hendak memusuhi dirinya? Mungkinkah orang-orangnya pangeran Hong masih sakit hati atas terlukanya Kang Tau Tiat Pang, tongkat besi kepala botak, A.U. Ban Hoa dulu oleh dirinya? Kalau sudah begini, keruatan politik jadi ditumpangi dendam pribadi pula, keluh Helian Kong dalam hatinya. Helian Kong juga mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di rumah Foa Taijin. Ini pasti gara-gara Foa Bian Li bocor mulut, menyebar luaskan tentang keberadaanku di Lemhia. Akhirnya Helian Kong meneguhkan sikap dalam hatinya, ia takkan membiarkan satupun orang di rumah Foa Taijin terbunuh. Kalau perlu biarlah penyamarannya sebagai ekbengti tersingkap. Toh di lain kesempatan ia masih bisa menyamar lainnya lagi. Dengan pikiran macam itu, Helian Kong jadi agak tenteram. Orang-orang yang berkumpul di tempat sepi itu ternyata masih harus menunggu seseorang sebelum berangkat kesasaran. Tidak lama kemudian, terlihat bayangan seseorang melangkah mendekati tempat itu, langkahnya tertahan-tahan dan kadang-kadang berhenti sejenak. Nampaknya orang ini dalam keadaan kurang sehat. Waktu cahaya perapian kecil menimpa wajahnya, Helian Kong mengenali bahwa orang itu bukan lain memang Kang Tau Tiatpang Auban Hoa yang pernah hampir mati sambuh dengan Helian Kong. Kalau Helian Kong sudah sembuh total, sebaliknya Auban Hoa kelihatannya bakal masih lama sembuhnya. Mukanya masih pucat, gerakannya tidak berani terlalu keras. Maklum, waktu terluka dulu, pedang Helian Kong masuk dalam dan hampir kena jantungnya. Dan ini juga membuat dendamnya tidak padam-padam. Helian Kong agak menjauhkan dirinya dari perapian, supaya wajahnya tidak dikenali. Auban Hoa memandang orang-orang yang berkumpul di situ, tanyanya kepada Giam Bintong, kalian masih menunggu siapa lagi? Sudah berkumpul semua, tinggal menunggu perintahmu, Chuan Au. Dengan tatapan matanya Auban Hoa mengapsen orang-orangnya, agak lama ia menatap sosok hitam yang duduk dalam kegelapan. Itukah orang baru bernama Ek Beng Ti yang kau ceritakan, Chong Liu? Yang katamu sudah mengalahkan si pedang buruk? Benar, Chuan Au. Helian Kong sudah tegang kalau-kalau Auban Hoa menyuruhnya ke tempat yang terang untuk dikenali wajahnya. Ternyata Auban Hoa acuh-ta'acuh saja, ia keluarkan sekantong uang yang diberikannya kepada Giam Bintong, kalau begitu, kalian adalah sebuah regu yang tangguh. Tetapi hati-hatilah, sasaran kali ini bukan saja tangguh namun juga curang. Kalau tidak curang, bagaimana ia bisa membuatku luka parah? Kalau tidak curang, akulah yang menghancurkannya. Diam-diam Helian Kong panas hatinya, ia dikatakan curang. Helian Kong juga menduga bahwa Auban Hoa sendiri tidak akan ikut berangkat, hanya menyuruh orang-orang ini. Giam Bintong meraba gagang sepasang pedangnya, dan berkata tak kalah sombongnya, jangan khawatir, Chuan Au, sepasang pedangku akan merajang tubuh Helian Kong dan salah satu potongannya akanku bawa ke hadapan Chuan Au. Mudah-mudahan berhasil. Dan jangan lupa satu hal lagi, tinggalkan bendera kecil ini di tempat pertempuran, buatlah seolah-olah terjatuh dengan tidak sengaja agar ditemukan orang-orang di rumah yang ditempati Helian Kong. Supaya orang-orang menyangka bahwa pemilik bendera kecil ini yang membunuh Helian Kong. Paham? Sambil berkata, Auban Hoa menyerahkan bendera segitiga kecil berwarna merah darah. Bendera itu biasa digunakan dalam kemiliteran sebagai pemberian wawenang, maka disebut lengki, bendera wawenang. Pada bendera tergambar sebuah pagoda yang puncaknya menembus mega, itulah lambangnya Pangeran Kui Ong. Melihat itu, diam-diam Helian Kong membatin, hem, fitnah memfitnah sudah mulai dilancarkan. Orang-orang Pangeran Hoa Ong ini hendak menghabisi aku, namun ingin agar Pangeran Kui Ong yang dituduh. Berangkatlah sekarang, baik, cuan au. Rombongan itu pun berangkatlah menuju ke rumah Paman Foa. Agaknya sebelum bertindak, mereka sudah lebih dulu menyelidiki segala sesuatunya, maka kini tiba saatnya pelaksanaan dan mereka langsung menuju sasaran. Yang sama sekali tidak terpikir oleh mereka, Helian Kong yang hendak mereka bunuh itu justru berada di antara mereka sendiri. Tiba di rumah Foa Taijin, rumah itu kelihatan sepi, namun Giam Bintong ingin bertindak hati-hati. Ia adalah pimpinan regu itu. Ia keluarkan lima lembar kain hitam dari dalam bajunya, dibagikannya kepada anggota-anggota regunya, pakailah sebagai kedok. Dan ia sendiri pun memakainya. Bagi Helian Kong, ini malah kebetulan, jadi orang-orang di rumah Foa Taijin tidak ada yang mengenalinya. Namun Helian Kong masih memutar otak, mencari care bagaimana agar jangan sampai ada korban di pihak penghuni rumah Foa Taijin. Baik Foa Taijin dan keluarganya sendiri maupun tamu-tamunya. Sekarang, lima sosok tubuh pun berlompatan naik ke tembok belakang rumah Foa Taijin. Di halaman belakang, seperti kemarin malamnya, di halaman belakang itu ternyata Foa Bianli sedang berlatih. Kalau kemarin malam ia berlatih melempar pisau-pisau kecil dengan sasaran boneka kayu sebesar manusia, sekarang ia berlatih tenaga dengan ciokso, kunci batu, yang digerak-gerakan teratur ke segala arah. Tubuhnya basah keringat, napasnya terengah-engah. Ia kaget melihat lima orang berkedok hitam memasuki halaman belakang rumahnya. Gembok batunya langsung dijatuhkan ke tanah, lalu menyambar senjata yang berserakan di sekitarnya, sebatang tombak tersambar di tangannya. Siapa kalian? Apa maksud kalian datang ke sini malam-malam bentaknya sambil pasang kuda-kuda? Helian Kong sekilas melihat kuda-kuda itu dan mengenalinya sebagai pembukaan dari Yokeji Yohokat. Ilmu tombak keluarga yo. Pegangannya nampak mantap, namun jelas belum memadai untuk dipakai menghentikan para pembunuh bayaran ini, meski Fo'a Bian Li sendiri tidak menyadarinya. Hap Yeuhoat menggoyang-goyang golok kepala setannya dengan gaya yang garang sambil membentak, suruh Helian Kong keluar untuk terima kematian. Fo'a Bian Li membusungkan dada dan menjawab dengan gagah, iya guruku. Sebelum kalian berniat jahat kepada guruku, langkai dulu muridnya ini. Helian Kong diam-diam menarik nafas, khawatir keselamatan pemuda remaja ini. Tiba-tiba Helian Kong menemukan sebuah akal yang barangkali bisa menggertak muridnya ini dan menyelamatkannya dari malapetaka. Helian Kong melangkah maju sambil berkata dengan suara. Yang dibuat berbeda dari suara aslinya, suruh Helian Kong sendiri yang keluar. Kau bukan tandingan kami, anak ingusan. Dengan enaknya Helian Kong mencongkel salah sebuah kunci batu itu dengan tongkat rotannya. Kunci batu itu beratnya 5 kilo lebih, namun begitu dicongkel Helian Kong bisa mencelat ke atas sampai 4 meter lebih. Waktu benda itu melayang turun kembali, Helian Kong menyambutnya dengan sabetan tongkat rotannya dan pecahlah kunci batu itu menjadi 8 keping lebih. Fo'a Bian Li kaget, bahkan Giam Bintong yang congkak juga kaget. Namun pikirnya, boleh juga si jago kampung ini, tetapi dia tetap hanya bertugas membantuku, akulah yang akan merebut pahala utama dari pembunuhan Helian Kong ini. Sementara ribut-ribut itu telah memancing beberapa centeng rumah itu. Ada 5 orang centeng yang tegap-tegap dengan berbagai senjata berdatangan ke situ. Apa yang terjadi di sini, Chuan Muda? Orang-orang ini mencari guruku Sahut Fo'a Bian Li yang tetap ngotot menyebut Helian. Kong sebagai gurunya, sambil menuding orang-orang berkedok di depannya, kelihatannya mereka bermaksud tidak baik. Kalau bermaksud tidak baik, hajar saja, kan habis perkara ujar seorang centeng berjenggot kambing yang memegang tombak panjang. Ia bekas seorang piausu, pengawal perjalanan, yang cukup tangguh. Sementara Li Tengkok dan rombongannya juga sudah terbangun, lalu sambil membawa senjata, mereka pun menuju ke halaman belakang. Ada apa ini? Tanya Li Tengkok kepada Fo'a Bian Li. Fo'a Bian Li mengulangi keterangannya tadi. Li Tengkok tidak berkata apa-apa, namun tatapan matanya seperti menyalahkan Fo'a Bian Li, seolah-olah berkata, Nah, ini gara-gara mulut besarmu yang kau umbar di luaran, bercerita kepada siapa saja bahwa Lian Kong adalah gurumu. Tetapi Li Tengkok sendiri lupa bahwa dia juga lah yang mengobarkan kekaguman Fo'a Bian Li kepada Lian Kong melalui cerita-ceritanya. Bahkan kemarin malam Li Tengkok juga ikut. Mendorong-dorong Lian Kong agar menerima pemuda remaja ini jadi murid. Jumlah di pihak Fo'a Taijin setelah bergabungnya para centeng dengan rombongannya Li Tengkok jadi 15 orang. Namun menghadapi jumlah yang tiga kali lipat dari pihaknya, Giam Bintong tidak kelihatan gentar. Ia cabut sepasang pedangnya yang bentuknya agak lain dari yang lain, batang pedangnya sempit dan ujungnya runcing sekali. Ia goyangkan sepasang pedangnya, dan saat pedang digoyangkan maka sepasang tangannya seakan berubah jadi beberapa pasang tangan dengan beberapa pasang pedang pula yang bergerak sekaligus. Orang-orang di pihak Li Tengkok tergetar melihat peragaan permainan pedang yang hebat itu. Li Tengkok dan kawan-kawannya adalah orang-orang hebat di bidang kemiliteran. Mereka pandai memimpin pasukan dan menyusun taktik serta strategi, tetapi dalam hal pertarungan perorangan, keterampilan mereka barangkali hanya setingkat dengan para centeng di rumah Fo'a Taijin itu. Melihat demonstrasi Giam Bintong itu, mereka melihat betapa berbahaya pihak mereka. Giam Bintong tertawa dingin melihat kekagetan di wajah orang-orang itu, yang mana yang namanya Helian Kong? Lebih baik langsung menyerah daripada jatuh banyak korban. Kalian mau apakan Helian Kong? Tanya Li Tengkok. Itu urusan kami. Serahkan saja Helian Kong. Apakah kau Helian Kong? Aku Li Tengkok. Helian Kong tidak di sini. Kalau kalian menyembunyikannya, kalian akan mampus. Li Tengkok yang berwatak keras itu pun menjawab, bersyukurlah kalian karena tidak menjumpai Helian Kong malam ini. Kalau kalian jumpa dia, kalian akan mampus. Jangan banyak omong. Di mana Helian Kong? Dia tidak tinggal di sini. Kabar yang beredar menyebutkan dia di sini. Hanya mampir, tidak tinggal di sini. Bocah ingusan itu mengaku sebagai muridnya, pasti dia tinggal di sini. Mana dia? Sudah dibilang tidak ada, kenapa kalian ngotot? Kalian pikir orang macam Helian Kong itu bersembunyi karena ketakutan melihat kalian? Seandainya kalian berlima ini semuanya berkepala tiga dan bertangan enam, Helian Kong akan membabatnya sampai protol semua. Hap Yew Hoat pun marah mendengar jawaban Li Tengkok itu, lalu berkata, Sobat Giam, buat apa banyak bicara? Tumpas saja seisi rumah ini lalu kita geledah sampai Helian Kong ditemukan. Giam Bintong menerima usul itu, tumpas mereka. Helian Kong sejati yang berada di pihak orang-orang berkedok dengan nama samaran M.Bengti itu, kini benar-benar bingung. Dia tahu bahwa begitu pembunuh-pembunuh bayaran itu menganas, Li Tengkok dan orang-orang di pihaknya pasti akan tertumpas habis, biarpun tidak dalam sesaat. Helian Kong sudah berpikir untuk membuka kedoknya sendiri dan menyelamatkan orang-orang di pihak Foa Taijin, tapi sebelum care, terakhir itu dilaksanakan. Helian Kong masih ingin mencoba sebuah care untuk mencegah mengganasnya pembunuh-pembunuh bayaran ini. Di saat para pembunuh bayaran siap bergerak, Helian Kong justru menjatuhkan dirinya sambil pura-pura mengaduh dan memaki, Aduh! Siapa menyerangku secara gelap? Para pembunuh bayaran menoleh dengan kaget, tanya Cong Seng, ada apa, Sobatek? Helian Kong pura-pura bangkit dengan agak sempoyongan, katanya, ada yang melempar aku sehingga aku roboh. Para pembunuh bayaran itu kaget, kalau sampai Ek Beng Ti yang sanggup mengalahkan si pedang buruk ini dapat disambit jatuh, pastilah penyambitnya amat hebat. Orang-orang itu celingukan kesana kemari dengan waspada. Sementara Fo'a Bian Li sudah berseru kegirangan, pasti guruku yang datang. Guru, cepatlah keluar dan hajar orang-orang jahat ini. Li tengkok pun kegirangan, saudara Helian, kau akah itu? Sementara Helian Kong sudah mengobat abitkan pentung rotan di sekitar tubuhnya, sambil berteriak-teriak, Helian Kong. Keluarlah kalau berani. Hadapi aku, Ek Beng Ti. Biar kulihat sampai di mana kehebatanmu. Pembunuh-pembunuh bayaran yang lainnya pun ikut mencaci maki Helian Kong sambil menantang-nantang. Helian Kong sendiri diam-diam mencari akal agar bisa memperpanjang kebingungan para pembunuh bayaran ini. Waktu itu, si golok kepala setan Hap Ye Uhoat juga sedang berteriak-teriak menantang Helian Kong. Tiba-tiba saja dia juga mengaduh lalu terjungkal jatuh. Sekarang Helian Kong yang heran. Tadi ia pura-pura jatuh, namun sekarang Hap Ye Uhoat jatuh sungguhan, tidak pura-pura. Helian Kong sekarang bersungguh-sungguh menatap dan memeriksa kesekelilingnya, dan matanya yang tajam kemudian menangkap sesosok bayangan hitam yang berdiri di atas genteng rumah Voa Taijin. Ternyata kemudian Giam Bintong juga melihatnya, dan berteriak menantang, Hi, jangan hanya berani main sambit dari jauh. Turunlah. Sekarang mati semua orang tertuju ke sosok di atas genteng itu. Sosok yang tegap, dengan baju berwarna gelap yang bergerak-gerak kena angin malam, memakai tudung bambu yang lebar biarpun di malam hari. Agak ragu-ragu Helian Kong menduga seseorang. Sementara Voa Bian Li sudah berteriak kegirangan, Guru. Orang di atas genteng itu tidak menjawab. Cong Liu membentak, Hi, siapa kau? Orang di atas genteng itu menjawab dengan suaranya yang berat, Aku Helian Kong. Helian Kongnya sendiri yang di bawah, menarik napas, geli campur heran, Hem, aku sedang menyamar jadi ek bengti, sekarang ketemu orang yang menyamar sebagai aku. Demi samarannya, Helian Kong ikut menantang, Helian Kong. Turun kemari. Aku remukan tulang-tulangmu. Orang itu tiba-tiba meluncur turun seperti seekor elang terjun dari langit menyambar mangsanya. Giam Bintong melompat menyongsong luncuran orang itu, sepasang pedangnya gemerlap mengunting ke pinggang orang yang mengaku Helian Kong itu. Di sini nampak kecurangan si pembunuh bayaran yang berjuluk Sai Hong Kiam, pedang secepat angin, ini, karena lawannya belum menggunakan senjata tetapi Giam Bintong sudah menggunakan senjatanya. Giam Bintong khawatir kalau sampai pahala membunuh Helian Kong ini di Rebutek Deng Ti Si Jago Kampung. Dua bayangan berpapasan di tengah udara, yang satu meluncur dari atas, yang lain menyongsong dari bawah dengan pedang bersilang bagai gunting. Sepasang pedang itu hampir berhasil menggunting ke pinggang Helian Kong, namun tiba-tiba tubuh itu berputar bagai gasing. Giam Bintong tidak merasakan pedangnya mengenai apa-apa, sebaliknya pundaknya malah tertimpa sesuatu yang keras dan berat lalu dari udara berketinggian dua meter tubuhnya terhempas. Jatuh ke tanah, tanpa keseimbangan. Yang menimpa pundaknya tadi ternyata adalah tumik dari Helian Kong gadungan itu. Helian Kong sudah mendarat di tanah, dari bawah tudung bambunya ia menatap tajam orang-orang berkedok di hadapannya, katanya dingin, orang-orang macam kalian ini yang membuat negeri kacau dan susah dipertahankan dari serabuan bangsa Manchu, padahal bangsa Manchu itu jauh lebih sedikit dari bangsa Han kita. Orang-orang macam kalian inilah yang mau disuruh apa saja demi uang. Kalian memang harus dihajar. Lalu orang itu menghunus pedang dari punggungnya, pedang yang kelihatan berat dan tebal. Orang itu sebetulnya membawa dua pedang, sebab gagang pedang yang mencuat dari belakang pundaknya kiri kanan ada dua, namun ia hanya mengambil satu pedangnya. Lalu dengan gerakan dasyat bagai gajah mengamuk, ia terjang ke arah Hap Yeuhoat. Hap Yeuhoat menangkis dengan golok kepala setannya yang berat, ia juga mengandalkan tenaganya, tak terduga malah Hap Yeuhoat sendiri yang sempoyongan karena kalah tenaga. Giam Bintong melompat menyongsong luncuran orang itu, sepasang pedangnya gemerlapan menggunting ke pinggang orang yang mengaku Hlian Kong itu. Tetapi orang yang mengaku Hlian Kong itu tidak meneruskan serangan ke arah Hap Yeuhoat, melainkan berpindah ke arah Chong Liu, yang terdekat dengan Hap Yeuhoat. Chong Liu agak kebuakan akan serangan mendadak itu, adiknya datang membantu, namun dengan segera Hlian Kong melompat meninggalkannya lalu menyerbu Ek Dieng Ti yang bukan lain adalah Hlian Kong Tulen. Hlian Kong bertahan beberapa gebrak dengan tongkat rotannya, habis itu lalu menunjukkan setiak kawan dengan Giam Bintong dan lain-lainnya yaitu roboh. Robohnya Hlian Kong ini disengaja, ia biarkan kakinya kena sapuan kaki Hlian Kong gadungan. Begitulah, sekali turun tangan si Hlian Kong gadungan menyerang semua lawannya, lalu ia berhenti menyerang dan berdiri dengan gagah sambil berkata, kalau kalian tahu diri, pergilah dari depanku dan hentikan sikap kalian yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menyadari rawannya soal ini bagi keselamatan negeri. Tapi kalau kalian belum puas, berdirilah, hadapi aku. Jangan usik yang lain. Aku Hlian Kong akan membuat kalian tak lupa kejadian malam ini. Hlian Kong sejati diam-diam membatin, wah, ini yang palsu tetapi jauh lebih garang dari aslinya. Giam Bintong masih penasaran, ia sudah berdiri lagi dengan pakaian penuh debu. Ia melangkah perlahan mengitari Hlian Kong sambil mengintip mencari sudut serangan yang menguntungkan. Sepasang pedangnya pun melakukan berbagai gerak kembangan untuk memecahkan konsentrasi lawan. Hp. U. Hoat yang tidak mau kehilangan hadiah dari A. U. Ban Hoa itu juga ikut mengepung, begitu pula sepasang serigala dan Hlian Kong yang asli. Demikianlah Hlian Kong Dadungan dikepung lima orang, sementara para centeng serta Li Tengkau dan teman-temannya tidak berani ikut campur. Mereka sadar bahwa pertempuran yang berlangsung bakal terlalu cepat dan terlalu rumit buat mereka. Sebuah bentakan terdengar, pedang kiri Giam Bintong membuat gerak yang membingungkan musuh kemudian menikam ke leher dengan cepat, disusul pedang kanannya membabat kaki. Hlian Kong Dadungan melompat pendek menyelamatkan kakinya, sambil menangkis. Tetapi deru golok kepala setan Hp. U. Hoat sudah menderu dan terasa di kulit punggung. Dan sepasang serigala mengambil sudut-sudut yang berbeda untuk mencoba menutup peluang lawan. Sementara Hlian Kong yang asli, entah kenapa, tidak tega melihat bayangannya itu di keroyok ganas. Maka Hlian Kong asli belum ikut menyerang, masih pura-pura belum menemukan sudut serangan yang dirasa srek. Perkelahian satu lawan lima pun berkobar hebat. Meskipun salah satu dari lima pengeroyok itu tidak bersungguh-sungguh, yaitu Hlian Kong yang asli. Gerakan senjata-senjata orang yang bertempur itu makin lama makin cepat. Kalau mula-mula bisa diikuti oleh para penonton macam Lee Tengkok, lama-lama susah mengikutinya. Yang kelihatan hanyalah bayangan-bayangan yang saling terkam dengan cepat, tahu-tahu terdengar. Benturan senjata dan penontonnya tidak tahu entah senjata siapa saja yang berbenturan itu. Kadang-kadang benturannya berturut-turut dan memekakkan telinga. Dalam gerakan serba cepat itu, peserta pertempuran yang paling lamban adalah yang juga paling pusing lebih dulu untuk mengikuti gerakan kawan maupun lawan. Sementara si Hlian Kong Dadungan sendiri agaknya repot juga kalau hanya memakai satu pedang, sedang keahliannya adalah memainkan dua pedang. Biarpun dia setangkas harimau dan setangguh gajah, menghadapi lima lawan sekali bergiam bintong, Hap Ye Uhoat, sepasang serigala ditambah ek binti maka terpaksa Hlian Kong Dadungan harus mengeluarkan pedangnya yang satu lagi. Maka menarilah dia dengan lincah dan leluasannya. Lawan-lawannya dipaksa mengakui dalam hati bahwa Hlian Kong memang tangguh. Di antara para pembunuh bayaran, Hap Ye Uhoat paling kuat tenaganya, tetapi paling lamban gerakannya karena ia jarang melatih kelenturan dan kecepatannya, sebaliknya sibuk membesarkan ototnya. Kini dalam pertarungan bertempo tinggi itu, ia yang paling sulit menyesuaikan diri. Gerakan goloknya amat kuat, namun senantiasa hanya menebas angin. Ia sering kehilangan arah dan berputar-putar kebingungan, dan kalau goloknya belum membacok temannya sendiri, itu sudah suatu keberuntungan. Kawan-kawannya sendiri menggerutui kelambanan Hap Ye Uhoat itu, maka di samping harus berhati-hati terhadap sepasang pedang Hlian Kong juga harus berhati-hati terhadap golok Hap Ye Uhoat yang sering kurang terkendali itu. Lebih menjengkelkan lagi bagi Giam Bintong dan sepasang Serigala, adalah Ek Geng Ti yang dari tadi hanya berputar-putar mencari sudut serangan, tetapi belum juga menyerang sejurus pun. Dalam jengkelnya Giam Bintong membentak, Ek Beng Ti, kapan kau turun tangan? Ek Beng Ti menjawab dengan bersemangat, Baik, sekarang juga aku terjun ke gelanggang. Siapa mau kehilangan kesempatan baik untuk menjadi terkenal dengan membunuh Hlian Kong? Bersemangat kata-katanya, bersemangat pula tindakannya. Saking bersemangatnya sampai menimbulkan kesulitan buat teman-temannya sendiri. Sebab Hlian Kong dalam bertempur sengaja merusak posisi para pembunuh bayaran, seolah-olah tidak sengaja, tetapi tubuhnya sering menghalang-halangi gerak lanjutan dari Giam Bintong dan lain-lainnya. Suatu kali Giam Bintong mendapat kesempatan baik untuk melancarkan serangan beruntun dengan sepasang pedangnya, tujuannya ialah mengiring Hlian Kong ke satu sudut yang sudah disiapkan sebagai perangkap oleh sepasang serigala, sementara Hpye Uhoat membantu menekan dari sudut lain. Rangkaian serangan Giam Bintong baru jalan sebagian kecil, waktu Ek Beng Ti menyelonong begitu saja sambil menghujamkan sabetan rotannya kepada Hlian Kong, tetapi posisi tubuh Ek Beng Ti sedemikian rupa menghalangi gerak Giam Bintong sehingga Giam Bintong harus menghentikan serangannya dan mencari sudut. Lain, kalau tidak, pedangnya akan mengenai punggung teman sendiri. Ek Beng Ti, hati-hati bentak Giam Bintong gusar. Ek Beng Ti tidak mendengarkan, melainkan terus menyerang Hlian Kong dengan bersemangat, namun sebenarnya serangannya tidak ada yang berbahaya. Bahkan suatu kali Hlian Kong kembali berhasil menyapunya roboh. Ek Beng Ti bergulingan, namun arah bergulingnya kembali malahan menghalang-halangi Cong Liu. Di lain saat, Ek Beng Ti kembali menyelonong, membuat Hpye Uhoat buru-buru membelokan arah goloknya, sambil melompat ke samping. Apa mau dikata, gerakan Hpye Uhoat yang bermaksud menghindarkan Ek Beng Ti dari, termakan goloknya itu malahan membuat Hpye Uhoat menempati titik sasaran yang empuk bagi tendangan Hlian Kong. Si Hlian Kong dadungan pun tidak melewatkan kesempatan baik itu dan menemdang tepat kena perut Hpye Uhoat sehingga Hpye Uhoat sempoyongan mundur dengan perut terasa diaduk-aduk. Untuk beberapa saat, Hpye Uhoat harus jadi penonton saja sambil cengar-cengir merasakan mulas perutnya. Begitulah, masuknya Ek Beng Ti kegelanggang bukannya memperkuat pihak pembunuh bayaran, malahan membuat kerjasama keroyokan mereka jadi berantakan. Banyak peluang-peluang emas lenyap gara-gara ketololan Ek Beng Ti. Sebaliknya Hlian Kong yang semula mendapat tekanan berat menghadapi sekian banyak pembunuh bayaran yang tangguh, sekarang bertambah ringan bahkan mendapat kesempatan-kesempatan baik. Dia berhasil melukai pundak Chong Liu dan membuat senjata Chong Seng terpental keluar tembok, kemudian mendesak Giam Bintong hingga Pontang Panting menyelamatkan diri. Tetapi dengan pertimbangan tertentu yang hanya diketahuinya sendiri, Hlian Kong dadungan itu belum ingin membunuh lawan-lawannya. Waktu kerjasama gabungan para pembunuh bayaran sudah buyar dan tak berakal bisa disusun lagi dalam waktu singkat, Hlian Kong justru berhenti menyerang. Sambil menyilangkan. Sepasang pedang tebalnya di hadapan tubuh dengan sikap gagah, Ia berkata, Enyahlah kalian dari depanku. Malam ini aku sedang tidak bernafsu membunuh. Tetapi kalau kalian masih inginkan nyawaku, lakukanlah lain kali, sebab malam ini kalian takkan berhasil. Malam ini akulah yang akan membunuh kalian seandainya aku mau. Giam Bintong dan kawan-kawannya tahu bahwa mereka sudah dikalahkan. Mereka pergi. Fo'a Bian Li cepat mendekati Hlian Kong dan dengan kegirangan berkata, Guru, sungguh hebat kau berhasil mengusir pergi bandit-bandit itu seorang diri. Ajarkan aku ilmunya, Guru. Li Tengkok yang cukup lama mengenal Hlian Kong, melihat adanya banyak perbedaan-perbedaan kecil antara Hlian Kong sahabatnya dengan Hlian Kong yang ini. Namun bagaimanapun juga, orang ini sudah menyelamatkan nyawa seisi rumah Fo'a Tajin. Li Tengkok mendekatinya, memberi hormat dan berkata, Terima kasih, Sobat, apakah kami diijankan mengetahui namamu, Sobat? Pertanyaan itu ramah dan tidak bermusuhan, namun sekaligus menunjukkan kalau Li Tengkok sudah tahu orang itu cuma Hlian Kong Gadungan. Orang itu pun agaknya tidak ngotot dengan identitas palsunya, tetapi juga menyembunyikan identitas aslinya. Sahutnya, aku tidak punya banyak waktu, aku harus pergi. Habis berkata demikian, tidak peduli pihak tuan rumah setuju atau tidak, tubuhnya sudah melesat melompati tembok belakang. Tinggal Fo'a Bian Li yang terlongong-longong kebingungan. Jadi orang tadi bukan suhu Hlian Kong? Tetapi hebat juga permainan sepasang pedangnya. Seandainya dia mau mengajari aku. Sementara itu, rombongan pembunuh bayaran yang pulang dengan kegagalan itu sepanjang jalan menggerutui Ek Diengti yang dianggap telah mengacaukan segala galanya. Namun mereka belum curiga, mereka baru menganggap bahwa si jago kampung Ek Diengti ini biarpun jago dalam perkelahian dan sudah bisa mempecundangi si pedang buruk, namun masih. Tolol kalau harus bertempur dalam kerjasama dengan orang lain. Di suatu tempat, belum jauh dari kediaman Fo'a Taijin, Giam Bintong menjatuhkan bendera kecil pemberian Auban Hoa tadi. Bendera berlambang Pangeran Kui Ong. Agaknya sengaja agar diketemukan lalu timbul sangkaan bahwa orang-orang suruhan Pangeran Kui Ong lah yang menyatroni rumah Fo'a Taijin malam itu. Suatu upaya untuk merenggangkan hubungan antara Pangeran Kui Ong dengan kalangan para panglimat, kata Helian Kong dalam hatinya. Helian Kong bermaksud mengambil bendera kecil itu sebelum ditemukan oleh Li Tengkok atau yang lain-lainnya. Tetapi sudah tentu tidak saat itu, nanti setelah bubar, Helian Kong diam-diam akan kembali ke tempat itu, maka diperhatikannya tempat itu baik-baik dan diingat-ingatnya jalan-jalannya. Lam Hia adalah kota terbesar di daratan Cina, bahkan lebih besar dari Pak Hia, jalan-jalannya kelihatan sama semuanya. Namun Helian Kong tidak tahu bahwa setelah ia dan rombongannya berlalu, seseorang datang ke tempat itu dan mengambil bendera kecil itu. Orang yang tadi mengaku sebagai Helian Kong itu. Kemudian orang itu duduk di tempat gelap. Menunggu. Sementara orang-orang yang gagal itu telah kembali ke kuburan, di sana Giam Bintong melihat A.U. Ban Ho'a sudah menunggu. Berhasil tanya A.U. Ban Ho'a, sudah ingin melihat potongan tubuh dari Helian Kong yang pernah mengalahkannya. Bukannya menyodorkan potongan tubuh Helian Kong, Giam Bintong malah menyodorkan serangkaian dalih kegagalannya, dan sebagian besar kesalahan ditimpakan kepada E.B. Bengti yang dikatakan tidak becus bekerja sama dengan lain-lainnya. Alangkah kecewa dan gusarnya A.U. Ban Ho'a. Seandainya kondisi tubuhnya sedang baik dan lukanya sudah sembuh, tentu akan ia hajar orang-orang ini dengan tangannya sendiri. Tetapi A.U. Ban Ho'a tahu diri, sadar kondisinya belum pulih, ia bisa dikeroyok mampus orang-orang bayarannya sendiri. Maka A.U. Ban Ho'a hanya mencaci maki mereka dan bersumpah takkan memakai lagi. Penaga mereka. Habis mencaci maki, ia pergi dengan langkah sempoyongan. Para pembunuh bayaran yang kehilangan order itu pun bubar sambil menggerutu. Sedang Helian Kong buru-buru kembali ke tempat dibuangnya bendera kecil tadi. Ia mencari-cari namun tidak menemukannya. Helian Kong ragu-ragu, apakah ia salah mengenali tempatnya? Maklum, di kota sebesar Lemhya, banyak tempat yang kelihatannya sama, apalagi di malam hari. Saat Helian Kong mencari-cari, dari dalam kegelapan terdengarlah suara, mencari benda ini. Helian Kong membalik tubuh dengan sigap, menghadap ke arah suara itu. Ia terkejut bahwa ada seseorang bisa berada cukup dekat dengannya tanpa diketahuinya. Dan Helian Kong melihat dalam kegelapan bahwa yang muncul itu bukan lain adalah orang yang menyamar sebagai dirinya tadi. Kau mengambil nyatanya Helian Kong. Orang itu melemparkan bendera kecil itu ke arah Helian Kong dengan lemparan biasa, bukan. Lemparan serangan. Helian Kong menangkapnya dan menyimpannya dalam bajunya. Beberapa saat dua sosok tubuh itu saling tetap dalam kebisuan, sampai terdengar orang yang tadi mengaku sebagai Helian Kong itu berkata, Maaf, tadi aku pinjam namamu. Tidak apa-apa. Terima kasih karena kau lindungi orang-orang di rumah itu. Mereka orang-orang baik, pecinta-pecinta tanah air. Aku pun berterima kasih kepadamu. Aku tahu tadi kau membantuku waktuku lawan pembunuh-pembunuh bayaran itu. Kau mengacaukan kerja sama mereka. Kau kenali aku, meskipun waktu itu aku berkedok dan memakai tongkat rotan yang bukan senjata ciri khasku. Gerakanmu ku kenali. Biar hanya tongkat rotan, tak kalah dasyatnya dengan pedang elang besi kalau sudah di tanganmu. Kau terlalu memuji. Permainan sepasang pedangmu juga maju pesat. Setelah guruku wafat, aku giat berlatih sendiri. Apalagi setelah seri baginda juga wafat, aku jadi kehilangan tujuan. Helian Kong membalik tubuh dengan sigap, menghadap ke arah suara itu. Ia terkejut bahwa ada seseorang bisa berada cukup dekat dengannya tanpa diketahuinya. Helian Kong menarik nafas. Ia tahu yang disebut seri baginda oleh orang itu bukanlah kaisar dari dinasti Beng, melainkan si pemimpin pemberontak pelangi kuning, Li Chu Seng, yang memang dipanggil seri baginda oleh pengikut-pengikutnya. Setelah Li Chu Seng menumbangkan dinasti Beng, ia mengangkat diri dengan gelar kaisar Tiongong, namun belum sampai dua bulan kedudukannya sudah runtuh di serbu tentara Manchu. Li Chu Seng alias kaisar Tiongong melawan terus sambil mundur ke arah barat, daerah basis pelangi kuning. Tetapi dia terjebak di pegunungan Kiyo Kiyong San dan malah mati kena perangkap binatang buas yang dipasang para pemburu. Dulu kalau Helian Kong mendengar nama si gembong pemberontak yang melawan dinasti Beng ini, tentu rambut Helian Kong akan berdiri, dicengkam rasa permusuhan. Namun sekarang merasa bahwa rasa permusuhan itu sudah luntur banyak, atau orangnya yang dimusuhi sudah mati, dan lagi saat itu entah pendukung dinasti Beng entah kaum pelangi kuning, punya musuh bersama, yaitu Manchu. Helian Kong juga bersimpati kepada orang yang di depannya, yang telah mengembalikan bendera kecil Pangeran Kuyong begitu saja, padahal bendera kecil itu bisa menjadi alat adu domba yang ampuh di tangan orang yang memusuhi dinasti Beng. Kata Helian Kong, bendera kecil ini sebenarnya bisa kau gunakan untuk mengacau kerjasama antar Pangeran Dinasti Beng, mengadu domba mereka. Orang yang membawa sepasang pedang itu duduk di atas batu, sambil menarik napas, buat apa? Itu berarti mengulangi ketololan Bu Sam Kuyi. Kalau dulu oleh ketololannya maka separuh di belahan utara negeri ini jatuh ke tangan musuh, apakah aku harus melakukan ketololan yang sama sehingga separuh negeri di belahan selatan ini pun direbut musuh? Helian Kong mengangguk-angguk dan duduk pula, beberapa langkah dari Okian Hai, si tokoh pelangi kuning yang baru saja menyamar sebagai dirinya itu. Pujinya, wawasanmu luas, saudara yo. Panggilan saudara yo yang hangat itu. Melarutkan sama sekali sisa-sisa permusuhan antara mereka. Permusuhan selama bertahun-tahun karena mereka berada di pihak-pihak yang bertentangan, dulu. Kau tidak curiga kehadiranku di sini? Tanya Yo Kian Hai. Helian Kong menyeringai dalam kegelapan, jujur saja, agak curiga juga sedikit. Tadi siang ku lihat kau menyelinap di antara orang banyak di depan kuil taihut si tempat pangeran kuil bersumbah yang, waktu itu aku merasa was-was juga. Yo Kian Hai tertawa juga, kalau kita bertukar tempat, aku pun akan mencurigai bekas musuh-musuhku, selagi aku di pihak yang ingin membangun kembali sebuah runtuhan. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Tetapi aku ingin memberitahu suatu soal kepadamu. Soal apa? Yo Kian Hai bungkam agak lama, namun berat sekali untuk mengatakannya. Sehingga Helian Kong bertanya pula, mengulangi, soal apa? Aku, mengkhawatirkan negeri leluhur kita yang tinggal separuh ini. Oh, itu bagus. Aku dan teman-temanku juga. Tetapi kita bisa mempertahankannya kalau kita lupakan permusuhan lama dan bersatu. Helian Kong, pasukan besar Manchu bergerak ke selatan ini di bawah pimpinan Jenderal Nikam, orang yang juga mendapat gelar kebangsawanan Chin Ong. Helian Kong tidak kaget. Tidak mengherankan kalau Manchu ingin mencaplok yang separuh lagi. Kalau Manchu berhenti di utara, itu baru mengherankan. Tetapi ada bagusnya juga, sesama bangsa Han seperti kita ini jadi bersatu, melupakan yang lama. Ya, tetapi aku beritahu dua hal kepadamu. Pertama, Manchu menyadari ini. Kedua, tidak semua orang dari golongan pelangi kuning bersikap seperti aku, ada sebagian yang belum melupakan luka lama dan mereka berada di Leng Hia. Astaga, Helian Kong terkesiap. Sekaligus ia paham kenapa Yoh Kian Hai tadi berat berbicara, rupanya karena mau tidak mau demi kecintaannya kepada tanah air ia membongkar rahasia teman. Temannya sendiri, bekas sesama orang-orang pelangi kuning. Helian Kong tidak bisa duduk santai lagi, ia gelisah seperti duduk di atas bara, sebab ia sudah mengalami sendiri betapa lihainya kaum pelangi kuning ini kalau menyusun jaringan mati-matanya bisa merambat di dalam golongan musuh, merambat seperti kanker yang mencengkeram segala bagian. Di zaman kerajaan Beng masih tegak di Pak Hia dulu, kaum pelangi kuning bahkan berhasil menyelundupkan orang-orangnya sampai ke Istana Kaisar melalui jalan yang berliku. Untuk membongkarnya, Helian Kong harus menghilang total dari perhatian umum selama berbulan-bulan, menyamar jadi gelandangan dan melacak jaringan musuh mulai dari lapisan paling bawah sampai ke pusatnya yang bersembunyi dalam Istana Kaisar. Suaranya jadi berat dan bersungguh-sungguh, saudara yo, demi negeri bangsa Han kita, ku mohon kau mau bicara lebih banyak soal ini. Helian Kong begitu memohon, sebab ia tahu, kalau Yok Yan Hai bicara terang-terangan, ia bisa dianggap mengkhianati teman-temannya sendiri. Kata Yok Yan Hai, yang pertama, soal memanju tadi. Pembunuhan masalah yang mereka lakukan di Yang Chiu dan Keteng, agaknya mereka sadari malah menimbulkan kegusaran seluruh bangsa Han, biarpun kegusaran karena kemarahan bersama. Itulah sebabnya pangeran Toh Jikun yang menjadi wali Kaisar menarik adik tirinya, pangeran Toh Soekun yang memerintahkan pembantaian itu. Kami dengar di Pak Hia, Toh Soekun didamperat habis-habisan oleh Dewan Istana dan dicopot dari kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi Manchu. Sekarang yang menjadi Panglima Tertinggi malah orang Manchu yang tidak berdarah kerajaan, General Nikam, yang diberi gelar kebangsawanan Chinong. Jaringan metu-metu kalian masih sangat hebat seperti dulu, komentar Helian Kong. Sehingga kalian tahu apa yang terjadi di kalangan intern orang-orang Manchu. Yok Yan Hai tersenyum. Pujian yang didapat dari bekas musuh besar rasanya jauh lebih nikmat. Dari pujian yang diucapkan oleh teman-teman sendiri. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya, Nikam ini lebih halus kera kerjanya. Dia bertekad akan menarik simpati seluruh bangsa Han, agar bangsa kita tidak menganggap Manchu sebagai orang asing. Dia menghentikan gerakan pasukan besarnya ke selatan. Helian Kong cepat menyambung, ini yang berbahaya. Gerakan militer Manchu terbukti merangsang persatuan seluruh bangsa Han. Tetapi kalau Manchu berhenti bergerak ke selatan, berlagak seolah-olah tidak berniat mencaplok wilayah selatan, itu bisa merangsang orang-orang Han yang di selatan untuk kembali bersaing berebut kekuasaan. Ini juga yang aku khawatirkan. Buktinya kawan-kawan ku Yok Yan Hai tiba-tiba berhenti. Berbicara. Lanjutkan, Saudara Yo. Helian Kong tahu, pembicaraan selanjutnya akan berkisar soal orang-orang pelangi kuning, teman-teman Yok Yan Hai yang telah menyelundup ke Leng Hia dengan masih membawa dendam di hati, dendam terhadap keturunan dinasti Beng dan hendak mengadu domba mereka. Di luar dugaan, Yok Yan Hai menggelengkan kepala dan berkata, Tidak. Aku mengubah keputusanku. Saudara Yo, teman-temanmu itu bukan cuma berbahaya buat keturunan dinasti Beng, tetapi juga buat tanah air bangsa Han yang masih tersisa separuh ini. Karena itu katakanlah, agar. Tidak. Maaf, Saudara Helian. Biar aku coba sekali lagi untuk memujuk teman-temanku. Kalau aku gagal, baru akan kukatakan kepadamu. Saudara Yo. Yok Yan Hai sudah berdiri dan lenyap dalam kegelapan malam. Tinggal Helian Kong yang termangu-mangu sendirian memikirkan gawatnya keadaan. Akhirnya dia pun melangkah Lung Lai untuk pulang, sambil berkata dalam hati, mudah-mudahan Yok Yan Hai berhasil memujuk kawan-kawannya. Soal keberaptan Yok Yan Hai membocorkan tindak tanduk kawan-kawannya kepada Helian Kong, Helian Kong sendiri bisa memaklumi. Helian Kong sendiri punya sahabat-sahabat dan merasakan akrabnya ikatan batin satu sama lain, tidak mudah untuk membelakangi begitu saja sahabat-sahabat se-akrab itu, biar dengan taruhan yang amat besar sekalipun. Helian Kong sudah berjanji kepada Li Tengkok untuk hadir dalam perjamuan penghormatan para perwira yang akan diselenggarakan di rumah Foa Taijin. Foa Taijin sebenarnya ingin mengirim tandu untuk menjemput Helian Kong, ia begitu menghormati Helian Kong, namun karena Helian Kong sendiri menyembunyikan alamatnya demi kelancaran tugas bawah tanahnya, maka jemputan tandu ditiadakan. Helian Kong berjanji akan datang, biar hanya berjalan kaki. Seragam penglima Helian Kong sudah tidak ada, dimusnahkan pada saat Helian Kong bertekad menjadi peladang di pegunungan dan tidak mau ikut campur lagi urusan berebut kekuasaan. Ternyata sekarang Helian Kong ada di Lemhia dan kembali terlibat kelanjutan dari urusan lama. Sedang seragam militernya sudah terlanjur tidak ada. Maka Helian Kong datang ke pesta dengan memakai jubah panjang murahan yang dibelinya dengan tergesa gesatoh dengan pakaian murah itu ia melangkah tegap penuh percaya diri ke tempat pesta. Helian Kong juga sudah mengatakan kepada iparnya, Siang Kean Heng, bahwa dia pun diundang. Maka Siang Kean Heng juga terburu-buru membeli jubah baru untuk pesta. Mereka berangkat sendiri-sendiri untuk mempertahankan penyamaran mereka, meski kali ini mereka tentu saja ke pesta tanpa menyamar. Siang Kean Heng ditinggalkan sendiri di rumah sewaannya, menjaga si kecil Helian Beng. Namun ibu muda itu melegakan suami dan kakaknya bahwa ia mampu menjaga diri. Tiba di rumah Foa Taijin, hampir saja Helian Kong diusir karena pakaiannya kalah mentereng dengan penjaga pintu. Untung ada pegawai bawahan Foa Taijin yang mengenalinya, sehingga Helian Kong disambut ke dalam. Ternyata Helian Kong adalah yang datang paling awal, yang lain-lain belum nampak batang. Hidungnya, kecuali Foa Taijin sekeluarga serta Li Tengkok dan kawan-kawannya yang memang menginap di situ. Meski demikian, semuanya menyambut Helian Kong dengan girang, bahkan Foa Bian Li langsung berlutut dan memanggil, Guru. Setelah Helian Kong dipersilahkan duduk di tempat terhormat, ia menyapukan pandangannya ke arah meja-meja dan kursi-kursi yang masih kosong. Satu meja satu kursi diatur sekeliling empat persegi dengan tempat kosong di tengah-tengahnya. Di satu sudut, di belakang para undangan, serombongan pemusik sewaan sudah memainkan beberapa lagu untuk menghidupkan suasana. Secara tradisi, meja-meja yang di sisi timur adalah tempat-tempat paling terhormat, dan Helian Kong mendapat salah satu tempat di sisi timur. Li Tengkok juga, karena ia mewakili Jenderal Tiohian Tiong dari secuhan yang berhalangan datang. Saudara Li, yang lain-lain belum datang tanya Helian Kong. Terlambat sedikit soal biasa, tetapi mereka sudah sanggup untuk datang semuanya, sahut Li Tengkok. Eh, mana saudara Siu Yang Koan? Dia juga akan datang, tetapi kami memang jalan sendiri-sendiri. Saudara Helian, masih ingat apa yang harus kita katakan, bukankah begitu? Tentu saja masih ingat, kan baru kemarin Lusa Saudara Li katakan. Pokoknya, kita harus mengajak para panglima bersatu, jangan dulu terpecah belah gara-gara mendukung pangeran yang berbeda-beda. Dengan bersatu, kita punya kekuatan untuk memilih yang terbaik bagi masa depan negeri ini, bukankah begitu? Benar. Dan Saudara Siu Yang Koan juga sudah kau beritahu agar bicara senada denganmu. Sudah. Mudah-mudahan para jenderal masih terpengaruh oleh wibawa almarhum menteri Siu Yang Koan Hai yang jujur dan tulus, sehingga mereka pun mendengarkan kata-kata Saudara Siu Yang Koan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan pula kiriman hadiah yang diobral oleh para pangeran kepada para jenderal, tidak mempengaruhi para jenderal sehingga dijadikan boneka atau corong suara dari pangeran tertentu. Para pangeran sudah mengobral hadiah tanya Helian Kong. Li Tengkok mengangguk, yakin pasti bahwa Helian Kong bukanlah orang yang pendiriannya bisa dibeli dengan hadiah berapapun mahalnya, Li Tengkok berterus terang, ya, Saudara Helian sendiri kebanjiran hadiah, dialamatkan ke sini. Agaknya para pangeran sudah mendengar kalau Saudara Helian ada di Lemhia dan sering datang kemari. Siapa pengirimnya? Lengkap. Ada yang dari pangeran Hong sendiri, ada yang dari pangeran Kui Ong, Lu Ong, Tong Ong, Kong Ong. Helian Kong menyeringai, wah, aku jadi orang kaya mendadak, ya. Li Tengkok tertawa, mau Saudara Helian lihat hadiahnya. Masih disimpan dan bungkusannya belum dibuka. Tidak usah dititipkan di rumah ini dulu. Li Tengkok paham, Helian Kong tidak ingin tindakannya menerima hadiah itu ditafsirkan memihak ke salah satu pangeran. Helian Kong ingin dimata jenderal-jenderal lainnya. Ia masih nampak dan dipercaya kenetralannya sehingga suaranya didengar. Saudara Li sendiri? Aku pun orang kaya mendadak seperti saudara Helian, dan panglima-panglima lain dari berbagai daerah yang berkumpul di Lemhia ini pun begitu. Kaya mendadak. Helian Kong menarik nafas, prihatin, mudah-mudahan rekan-rekan itu nanti masih bisa kita ajak bicara dengan alar, tanpa dipengaruhi hadiah-hadiah yang sudah mereka terima. Jangan khawatir. Kita tahu orang-orang macam apa jenderal Tio Hang Goan dari Tiatkeng, jenderal De Ciliong dari Hokkien dengan putranya, Laksamana Deseng Kong. Biar tumpukan emas ditaruh di depan hidung mereka, hati mereka takkan goyah oleh itu. Kita harapkan begitu. Eh, saudara Helian, kemarin tempat ini didatangi orang-orang jahat yang mencarimu. Tetapi ada orang yang menyamar sebagai dirimu menolong kami, lalu berceritalah Li Tengkok panjang lebar. Helian Kong pura-pura mendengarkan dan mengomentari di sana-sini, namun sambil tertawa dalam hati. Sudah tentu ia tahu semuanya, bahkan Helian Kong adalah salah satu dari orang jahat yang mendatangi tempat itu. Helian Kong sengaja tidak bercerita bahwa si Helian Kong Dadungan itu adalah tokoh pelangi kuning yang sudah luntur permusuhannya dengan Helian Kong. Helian Kong tahu, belum semua pendukung dinasti Beng bisa memaafkan kaum pelangi kuning. Dan sebaliknya, belum semua sisa-sisa pelangi kuning terhapus permusuhannya dengan dinasti Beng. Untuk sementara, gencatan senjata antara dinasti Beng dan pelangi kuning itu biarlah di antara dirinya sendiri dengan Yogyan Hai dulu. Obrolan mereka terhenti ketika penjaga pintu melaporkan bahwa General Tio Hang Goan dari Chiat Keng sudah datang bersama pengawal-pengawalnya. Mari kita sambut dia, ajak Li Tengkok kepada Helian Kong. Berhati-hatilah mengucapkan kata-kata. Orang-orang itu berbondong-bondong menyambut keluar. Selain Fo'a Tai Jain dan anaknya, Helian Kong, juga Li Tengkok dan luarkannya yaitu Gai Lengki dan Lo Bun Siu. General Tio Hang Goan yang menguasai pasukan amat kuat di seluruh Chiat Keng itu adalah seorang berusia lima puluhan yang bertubuh kokoh, perutnya gendut, berwoknya pendek-pendek dan kaku seperti ijuk, campuran warna hitam dan putih. Ia datang tanpa seragam militernya, hanya dengan jubah orang sipil. Karena kalah pangkat, Li Tengkok, Helian Kong, Gai Lengki dan Lo Bun Siu cepat-cepat berlutut memberi hormat. Sedangkan Fo'a Tai Jain hanya membungkuk saja. Tio Hang Goan tanpa sungkan menerima hormat mereka, kemudian berkata kepada Li Tengkok dan lain-lainnya yang masih berlutut, Aku senang melihat perwira-perwira muda yang tetap bersemangat. Kalianlah harapan kami, apabila kami yang tua-tua ini sudah dimakan cacing tanah. Bangkitlah, perkenalkan diri kalian. Kami adalah bawahan-bawahannya General Tio Hian Tiong di Sichuan. Kami mewakili beliau, karena beliau berhalangan hadir, kata Li Tengkok. Tio Hang Goan mengangguk-angguk, aku paham jika generalmu tidak datang. Aku dengar bangsat-bangsat mancu mengerahkan pasukan besar dipimpin si pengkhianat Bu Sam Kui untuk merebut secuhan yang subur. Tentu generalmu lebih mementingkan itu. Eh, pernah ku dengar bahwa General Tio punya empat perwira andalan yang dijuluki empat hari mau, apakah ini kalian berempat? Panglima terlalu memuji kami. Aku Li Tengkok.